Artis aja bukan, kok heboh banget sampai minta foto sama bule? Ketika mendengar kata bule, hal pertama yang muncul di kepala adalah sesosok pria atau wanita dengan tinggi semampai, bermata biru, dan berambut pirang. Sosok tersebut dianggap sempurna bagi banyak warga lokal. Saat berada di tempat umum seperti mal atau jalan, lalu ada seorang bule lewat, banyak warga lokal yang langsung melirik, berbisik-bisik, bahkan tak jarang ada yang meminta foto bareng. Padahal bule tersebut bukan siapa-siapa, hanya turis asing atau karyawan biasa yang kebetulan rasnya adalah Kaukasia atau berkulit putih. Lalu, kenapa banyak warga lokal yang sebegitunya ketika melihat bule? Apa istimewanya sampai mereka banyak yang mengeluh-eluhkan? Salah satu alasannya mungkin berakar dari sejarah Indonesia yang dijajah Belanda selama berabad-abad. Menurut Akademisi Rizky Mardetilah Umar, pada artikel Tirto.id, proses kolonialisasi negara-negara barat seperti Belanda, Inggris, dan Perancis atas Asia seakan mengatur negara jajahan dengan diberi peradapan. Terlalu lama dijajah oleh bangsa kolonial, cara pandang seperti itu masih melekat, sehingga masih banyak yang merasa serata kulit putih lebih tinggi dibandingkan non-kulit putih. Padahal, sama-sama sebagai manusia, kita bisa bersaing tingkat pandayan dengan siapa saja, tidak diukur dari warna kulit, melainkan usaha masing-masing. Selain itu, banyaknya warga lokal yang mengagumi para bule juga dipengaruhi oleh media. Apa yang sering muncul di layar kaca dan di bioskop adalah acara TV dan film Hollywood. Terlalu sering menonton film Hollywood, di mana pemainnya digambarkan tampan, cantik, kaya, jagoan, dan bisa membentuk pemikiran masyarakat bahwa semua bule seperti itu. Itulah mungkin alasan kenapa banyak warga lokal yang suka meminta selfie dengan turis asing, karena rasanya seperti berjumpa dengan artis Hollywood. Padahal kemungkinan besar, bule-bule tersebut hanya warga biasa di negaranya. Kulit putih dan hidung mancung dianggap menarik dan menjadi standar kecantikan dan ketampanan bagi masyarakat Indonesia. Ciri-ciri fisik bule yang dianggap ideal bagi orang Indonesia membuat banyak yang ingin menikahi bule demi memperbaiki keturunan. Tak jarang orang Indonesia yang menikahi bule dianggap beruntung bahkan sampai viral di media lokal Indonesia. Padahal tidak harus berkulit putih dan berhidung mancung. Banyak juga orang Indonesia yang cantik dan tampan dengan kulit sawo matang, badan mungil, dan hidung pesek. Sebagai warga Indonesia, ramah dan membantu turis asing sangat dianjurkan. Namun tidak juga harus selalu mengistimewakan mereka. Pola pikir terlalu mengidolakan bule, rasanya membuat kita seperti tidak bisa move on dari zaman penjajahan. Padahal kita juga gak kalah keren kok.